Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih saya pertama-tama memperkenalkan diri dulu nama saya Irwan Tulus Subakti saya adalah pendiri Bosanova Group Bosanova indah properti yang mungkin adik-adik semua sudah pernah mendengar yang kantornya ada di Jalan Sampurna dan ada beberapa usaha lain yang saya bangun dengan sebuah tekad the dream will come true mungkin kalau anda lihat disitu if you can dream it kalau kamu bermimpi you can do it lakukan jangan cuma mimpi itu yang penting ya kita santai aja ya Oke di dalam sesi kita kali ini saya mencoba nanti membagi dalam tiga sesi selama kurang lebih satu jam ini supaya kita efektif jadi nanti ilmunya dapat cerita realnya dapat inspirasinya dapat kemudian nanti kita ada sesi tanya-jawab jangan sungkan-sungkan adik-adik semua yang punya apa pertanyaan yang ingin disampaikan karena saya hadir disini itu merasa sangat rugi kalau adik-adik semuanya cuma pengen jadi pegawai jangan jadi pegawai karena di berbagai surpe membuktikan bahwa menjadi pegawai itu menciptakan orang miskin di masa tua mungkin adik-adik pernah melihat kayak apa Sultan-sultan yang sekarang banyak berpunculan ya di TV ya Raffi Ahmad ya termasuk di krejiris dari Tanjung Priok itu Ahmad Saruni itu mungkin banyak tahu rupanya sudah ngebet ya nanti saya bantu kalau memang jadi pebisnis bagus ini kita harus appraisin ada yang ingin bertanya kenapa saya mulai dari pembicaraan saya kalau anda bercita-cita jadi pegawai sebetulnya Anda menciptakan orang miskin di masa tua ada yang ingin bertanya enggak apa aja syarat jadi pengusaha ternyata untuk jadi pengusaha itu modal nomor tiga pengusaha kapital itu ada yang ingin bertanya kenapa jadi modal itu uang dalam arti uang itu bukan yang yang utama kenapa yang pertama justru trust trust itu Anda bisa dipercaya orang itu lebih kepada personal bila kita pakai bahasa banjar kalau bukuan nikam nih dikenal di kampung aduh ngeramput tuh jangan orang tidak akan pernah percaya tapi kalau misalnya dipercaya nah artinya disitu bahwa Anda walaupun sudah tidak punya modal tapi sudah dipercaya Anda sebetulnya sudah punya modal artinya mau orang orang-orang dan bisnis begitu tuh banyak yang nomor dua knowledge pengetahuan misalnya mbak mau bisnis apa kalau seandainya punya bisnis seandainya membuka bisnis lebih suka di bisnis apa oh passion passion oke oke tapi sebagai seorang calon pebisnis saya kan sudah matang jadinya karena saya sudah tahu kemana suppliernya ngambil bahannya dimana saya sudah tahu ke banknya gimana saya sudah tahu ke pertanahan gimana saya sudah tahu kan akhirnya mendirikanlah saya sendiri dengan uang tadi saya sudah punya uang bisa menjalankan pengetahuan bisnis saya sudah punya trust saya di toko-toko sudah dipercaya karena saya yang bergerak kan akhirnya saya dirikanlah sendiri sudah sudah bisa menangkap ya artinya why the capital is not number one is the first you have trust baru knowledge baru tiga nah kalau sudah punya modal Anda juga harus memahami managerial managerial itu apa mengatur usaha itu jadi jangan terserah karyawan apalagi karyawan Anda tidak pernah mengontrol mengawasi ya hancur ya kalau karyawannya jujur kalau enggak pembukuannya oh ini berapa penghasilan itu data-data itu penting untuk memprediksi sebuah usaha nah kemudian strategi bisnis nah strategi bisnis ini penting setiap kita masuk ke sebuah bisnis Anda akan menghadap persaingan tapi jangan anggap persaingan itu membunuh justru itu jadikan pesaing itu sebagai challenge tantangan antara halangan tantangan itu pasti ada peluang tidak mungkin orang itu menghadapi tantangan seumur hidupnya tanpa ada peluang pasti ada peluang jadi bagi orang bisnis ujian loh bahasa anunya lah sama tanda atau tantangan itu teman jangan jadikan musuh jadi tantangan itu teman nah ini bekal yang kedua ya jadi kalau Anda ingin sukses kalau itu tadi pengetahuan bisnis tapi ini pengetahuan yang harus ditanamkan dalam diri ini yang mahal penting ini nanti saya jelaskan satu-satu kalau Anda mau jadi sukses milikilah kedelapan ini kalau Anda tidak memiliki kedelapan ini milikilah paling tidak 3 per 4 dari yang ini yang pertama adalah masalah intellectual question oke apa itu intellectual question intellectual question didepisikan sebagai kemampuan bawaan berupa kemampuan logika yang erat kaitannya dengan kemampuan konektif seorang biasanya ilmu eksaknya itu misalnya di sekolah kan dulu sering yang ranking-ranking itu kan tapi biasanya ciri-ciri orang ranking itu awaknya kurus gitu mau kocok mata tebal cenderung halo bos itu itulah orang-orang ciri orang cerdas cuma dalam perkembangannya ternyata kecerdasan ini kebanyakan kita itu tidak tidak mau melatih saja artinya sekarang orang yang tidak punya IQ tinggi itu bukan berarti dia bodoh cuma dia jarang menggunakan pikirannya itu untuk melatih mengasah betul jadi harusnya dilatih dia asah terus menerus nah kalau yang laki-laki atau perempuan salah satu melatih naiknya IQ ini main game atau main catur main catur ini yang kedua spiritual nah spiritual itu iya harus belajar lah agama yang baik iya hari ini apalagi sekarang itu kan kehidupan agak ngeri kan nah itu berarti dijaga perilaku kalau yang laki-laki senang ikutlah majlis-majlis jikir kalau yang muslim kalau yang bukan muslim ke gereja atau ke wihara atau apa kalau mau pacaran kenali dulu siapa dia dari nah ketaatan dalam beragama ya kedua perilaku terhadap sesama manusia nah itu ahlak lebih kepada ahlak perbaiki karena kalau yang perempuan ada istilah outner beauty and inner beauty beragama itu lebih ke inner dalam hati karena cantik itu lebih dari dalam hati bagaimana anda memperlakukan manusia lain itu salah satunya inner beauty kecantikan dari dalam tapi Tuhan Maha Adil disitu nah kebesaran hati anda untuk menerima orang-orang yang ditakdirkan berbeda itu adalah kecantikan anda sesungguhnya jadi sekali lagi sikap anda menghormati perbedaan adalah kecantikan yang sesungguhnya nah perilaku kita terhadap lingkuan dan alam kemudian harus bagus ketika mendapat ujian kehidupan harus sabar itu bagian dari kemampuan dalam berjuang mengejar cita-cita harus konsisten dan 6 ketaatan terhadap aturan negara jadi salah satu untuk menjadi orang sukses setidaknya ini sudah dua ya kita bahas nanti kita teruskan satu intellectual question anda harus pintar tapi juga anda harus menjadi orang beragama ya lanjut yang ketiga yang ketiga syaratnya emotional question yaitu kemampuan mengendalikan diri emosi terhadap rangsang ini terlalu intinya ini aja ambil yang nyaman jadi jangan terlalu penyarekan tenang ketika mengambil keputusan jangan terburu-buru ini salah satu ciri orang yang punya ketenangan emosi suatu saat adik-adik sekalian yang perempuan jadi ibu yang laki-laki jadi bapak itu pasti punya anak kalau anaknya dimarahin terus lari anaknya atau marah sama ibu di rumah misalnya belum kawin marah melawan sama ibu boleh gak itu sedangkan keberkahan keberkahan Allah tergantung keberkahan orang tua ya orang yang emosinya bagus tenang walaupun ada masalah dan mau mendengar ini emotion question nah yang keempat untuk sukses itu anda harus punya kecakapan bicara aja sekarang jangan entengkan komunikasi makanya kalau di kuliah-kuliah di sebuah universitas sampai ada yang namanya fakultas komunikasi anda jadi public relation itu salah satu kerjaan berkomunikasi termasuk sekarang profesi MC itu sudah gak kecil bayarannya jadi kecerdasan berkomunikasi itu penting jangan di entengkan bicara lah jangan takut salah tadi jadi ingat jangan sepelekan masalah komunikasi karena kalau adik-adik nanti masuk ke dunia kerja adik-adik harus berkomunikasi dengan orang dan ada pribasa mulutmu adalah harimau ada juga pribasa karena mulut badan binasa itu karena orang gak mampu menjaga komunikasi sama tutur katanya akibatnya terjadi konflik perselisihan suami istri bisa tengkar anak orang tua bisa kelak ya karena komunikasi nah orang yang memahami komunikasi itu pasti dia akan menjaga komunikasi dengan yang baik nah salah satu cara untuk melatih komunikasi itu adik-adik saya sarankan ya seringlah ikut organisasi apa aja di organisasi dimana aja karena di organisasi anda akan dilatih saya tidak akan bisa ngomong begini kalau saya tidak aktif di organisasi nah ini social skill yang kelima social skill itu intinya banyak bergaul banyak ikut organisasi itu aja kalau yang ini ini mungkin belajar toleransi menurut berbagai tingkatan pertemuan budaya ya macam-macam lah itu levelnya yang mungkin bisa dianuh memahami persoalan hukum nah ini penting juga memahami perbedaan lanjut nah financial question ini financial question itu sebagai salah satu syarat orang sukses harus pintar ngatur keuangan harus pintar nih mengatur konsumsi produk shaping biasa apalagi bisa nabung nah problem besarnya kita harus punya kemampuan ini harus bisa pertama menghargai duit itu adalah kemampuan mengendalikan pengeluaran jadi sebetulnya biasanya kita tuh keinginan kita tuh lebih besar daripada keadaan keuangan nah mengendalikan keuangan itu sangat penting nah healthy question itu syarat untuk jadi sukses karena boleh sakit-sakitan sutumat sakit sutumat sakit nah itu harus dijaga kesehatan tuh setidaknya dalam menjaga ini untuk sehat itu pertama mengatur pola makan jangan terlambat makan dan komposisi gijinya jadi antara yang karbohidratnya berapa sayurnya berapa vitaminnya berapa itu harus diatur kemudian istirahat jangan lupa kita rata-rata ini harus diingat dalam saat 24 jam itu jangan diganggu 6 jam nah suka olahraga yang keempat mengontrol jiwa hati-hati nah ini agak penting ini jadi betul jadi ikhlas jadi jangan jangan suka membandingkan kenapa saya maaf cerita ya terakhir dari keluarga yang kurang beruntung kita tidak punya ini sedangkan itu harus ikhlas ini juga menjadi syarat kesuksesan ya anda harus sehat kalau sakit-sakitan gak bisa sukses nah jadi adik-adik sekalian mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan tolong tadi materi-materi tadi mohon diingat dan jadilah pebisnis karena kita orang Indonesia itu kekurangan pebisnis dan jangan berpikir untuk jadi karyawan kalau untuk sementara mencari ilmu bolehlah menjadi karyawan jadi pebisnis dan untuk jadi pebisnis itu mulailah dengan dari apa yang anda suka ya lebih kurangnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati